Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini aku akan kasih lihat kalian rumah gadang ini. Pokoknya bagus sekali, kita bikin room tour masuk dan bicara sama ibu ayang yang tinggal di sini sama keluarga dia. Oke, selamat menikmati video ini. Terima kasih. Terus yang sampai besar tiga belas orang, sekarang tinggal sebelas, dan meninggal dua. Jadi kalau yang ini kan udah kelas atas dulu kan rumah yang kayak ini, udah kelas teratas atau masih ada yang lebih besar? Oh ada, rumah ini kan macam-macam. Rumah gadang gajah maram contoh, itu panjang, besar. Modelnya, kalau maram itu bahasa Minang itu kalau bahasa Jawanya itu bahasa Indonesia yang agak merunduk gitu. Agak merunduk ke tengah. Jadi gajah maram, gajah kalau udah mau tidur kan rendah. Nah, dinamakan gajah maram, itu yang di KTK. Gajah maram. Rumah gadang, lima ruang, sembilan ruang, tujuh ruang. Apa yang udah maksud ruang? Ini ya, jumlah jendelanya itu bisa di ini ya. Lima ruang, kalau terus di dalamnya ada ruang-ruangnya lima. Kalau bundo, sekarang kan bundo satu kan. Karena kalau zaman dulu itu pengaruh. Kalau sekarang dimana kita lega kan gitu lah. Karena bundo keluarga rame kan, 18 orang. Jadi ini yang rumah gadang lima ruang. Ah iya. Padahal ini adalah menunjukkan ciri khas asal kita. Karena tanah kelahiran kita di sini. Makanya karena mamah orang, Entang Kualo ya? Iya, Solo. Solo. Mamah orang sini, Papa orang Jerman. Kalau Jerman itu gimana ya? Kalau harta segala macam bagiannya? Itu bagiannya papa? Iya bagian papa tapi dia keluarga keluarga. Kalau menikah hartanya dibagi. Jadi kalau misalnya cerai kan jadi dibagi. Enggak seperti di sini wanita dapat semua. Di Jerman dibagi. Kalau di sini laki-laki bukan tidak dapat. Kayak bundo pengeluh suku siapa yang memegang gelar. Dia dikasih sawah. Oh sawah. Ya kenapa? Dia yang mengikuti urara kampung. Karena jabatan di tangan dia. Ya. Kayak kakak bundo kan dia. Empang Kualo juga tinggal tuh. Ucu kan. Jadi sawah sekian piring dapat wadah 10 tuh. Buat dia. Kalau ibu nanti masih ada acara? Karena udah pakai baju minang gini. Nah kena kedatangan. Iya. Ibu pengen melihatkan pakaian Minangkabau. Oh. Bundokan duang begini. Oh gini. Ini ada juga nih. Seperti ini ada. 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 Kalau ini. Ini kan tukuluak selodang namanya. Kenapa selodang? Selodang kan setelan sama kain. Nah ini kena bundo selalu berorganisasi pakaian bundo begini. Boleh selodang. Boleh tukuluak ketek namanya. Tukuluak ketek itu ada seperti kain polos. Terus dibordir begini pinggirannya. Boleh. Boleh. Kemudian ini ada maknanya. Ini. Yang tan dua. Yang dua ini. Itu paham datuk kata menganggungan. Perpati nasabatang. Jadi di dalam suku itu kan ada aturan-aturan. Nah ini. Ini. Perunci yang tidak melukui. Istilahnya. Berkata. Berbicara. Tajam. Tapi orang tidak tersinggung. Ya. Betul. Maka perempuan Minangkabau. Dia. Lembut. Halus. Perasaannya. Jadi. Tapi tegas. Nah. Kalau aku maaf ya. Ini seperti bule pakaiannya. Ya. Lalu bule tidak pakaian Minangkabau. Sebenarnya. Kalau ada nenek mamak. Misalnya. Uni tadi. Menyampaikan. Dina Tirudek. Kakak yang sebagai pengguluan. Gak boleh naik ke Magadang begini. Hah? Gak boleh? Gak. Kayak gini? Ya kalau ada mamak bundo. Oh kalau ada mamak bundo. Tapi karena surat turani. Dan kita anggap. Kita kan gak terlalu kaku. Adat gak terlalu kaku. Tapi kalau acara adat. Jangankan celana pendek sama kaos. Harus. Pakai kemeja pun tidak boleh masuk ke dalam. Harus kemeja panjang? Harus. Ya. Ada pakaian ini. Gak harus batik. Oh. Dia pakaian yang ada namanya. Guntiang Cino. Namanya. Bajunya. Gitu kan. Ada pakaian yang ini. Gak boleh. Kemeja pendek gak boleh. Kalau. Bahasa Minang awak pandai juga. Oh pandai juga. Ya. Oh bagus. Dima bumi. Di Minjat. Di Senandang. Haruslah. Mama kan orang Solo. Iya. Seketak saya tapi. Ini. Kayak jahitan tiga. Ada tiga. Satu. Dua. Tiga. Ini. Ibarat tungku. Kalau masak nasi. Kalau orang Minang Kabau. Dulu kan gak pakai kompor. Tungku namanya. Kalau tungku. Wajan. Gak bisa ditaruh. Kalau tanpa tungku. Yang tiga tadi. Gimana ditaruh. Kalau dua. Oleng. Di tiga. Tiga tungku sajarangan. Katanya kan. Tiga tungku sajarangan. Ninak Mama. Alim Ulama. Cadiak Pandai. Ninak Mama. Selalu. Berdampingan dengan Bundokan doang. Tiga tungku sajarangan. Tiga tungku sajarangan. Kalau warna. Ini bukan warna. Pink. Ini biru gak ada arti. Warnanya gak ada arti. Gak. 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 Itu hanya. Keserasian. Keserasian. Judul Bundokan gak sederhana. Katanya sampai. Sumbang dua balik. Tapi maknanya sangat-sangat besar. Katanya sampai apa. Cara bicara. Sopan santun. Sumbang. Itu pun. Ini gak salah. Dua-dua. Di kursi. Salah. Bila nanya kaki. Nah. Itu Sumbang. Sumbang dua-dua balik. Iya. Nah. Sumbang makan gitu. Bulohwa. Banyak kini. Coba lep. Beralik di gedung. Inilah pandai lu orang. Beralik di gedung. Diam biat. Nasi. Sampai bajalan. Jakarta pun. Bukan dundang. Tidak disediakan. Meja. Memang gak aduh. Memang gak aduh. Memang gak aduh meja. Jadi muter-muter. Cari minuman. Muter-muter. Cari mah. Iya kan. Pesta-pesta. Kalau di Jakarta. Di gedung. Di gedung. Oh iya. Kalau ada kantoran. Acara kantoran. Bukan acara pesta. Perkawinan. Oh juga. Aku pernah ada juga. Berdiri gak ada tempat duduk. Makanya berdiri. Gak cukup tempat duduk. Ambil menu apasate. Ambil berdiri makan. Udah bosen. Ambil minum lagi. Berdiri aja kan. Itu sangat-sangat jauh dari kita Minangkabau. Adat salah. Adat salah. Di agama juga salah. Mau foto-foto silahkan. Mau foto-foto silahkan. Boleh rekam di dalam. Ibu mau kasih lihat juga ya. Makasih ya bu. Supaya banyak orang juga ada. Boleh boleh. Ini dibawahnya sebenarnya kayu asli kan. Asli ya ya. Di bawahnya masih. Oh papan. Oh iya. Wah ini banyak ruang tamunya disana. Satu. Dua. Tiga. Empat gitu. Oh porsi tamunya. Atau ada banyak. Enggak. Itu karena ini aja. Bu. Kalau dulu ya. Kalau dulu memang kayak gini memang. Oh iya. Oh iya. Empat ruang Pak. Kalau dulu nih ya. Kalau dalam adat. Iya. Ini karena tamu ya. Iya. Ini gak boleh sebarangnya yang sebelah sini duduknya. Iya. Yang duduk disini. Iya. Itu orang yang dalam Jepangka namanya. Itu gak boleh rasu barangan. Oh. Yang di ruang sini. Yang di ruang sebelah sini. Kalau sebelah sana. Iya. Kalau tamu di tengah. Atau boleh ke ujung gitu. Oh gitu. Tapi karena ini promosi boleh. Apa maksudnya pengen tahu. Iya. 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 Jadi kalau yang tinggal disini duduknya juga disini kan. Sama tamu-tamu yang penting gitu. Iya. Terus. Kalau setiap rumah gadang. Itu pasti ada. Ada ininya kan. Contoh kayak Bunda punya. Gong 2. Gong. Gong. Gong itu. Kalau dulu. Mama Bunda kalau ada acara apa-apa. Itu kan dibunyikan gong. Nah. Jadi karena Bunda kemarin itu. Sendiri di rumah. Ini Bunda buat sendiri biasanya nih. Tachi baru diajak kan. Nah. Gong itu ribut. Malam Bunda mau sholat tahajud kan. Astaghfirullahaladzim ya. Kita nggak boleh percaya hal itu. Tapi itu adanya. Besoknya. Dalam suku Gundog. Ada yang ribut. Oh iya. Bekali. Dalam suku 30 orang. Ya kayak pemberitahun dia kayaknya gitu. Ya ribut suku apa? Suku Sengenapah. Sengenapah. Itu dari keluarga besar apa? Apa suku keluarga besar. Canyago. Suku. Suku. Sengenapah dah tersendiri sekarang. Sengenapah sekarang dah tersendiri. Ya tersendiri. Sengenapah dah tersendiri. Sekarang kalau dulu. Bapak dari suku. Dia 6 suku. Nah. Itu sukunya. Dia mengaku Bapak ke suku Sengenapah. Oh iya. Tapi kan berarti harus ada Melayu atau Canyago dulu. Ya. Kalau disini. Ini. Kalau pecahan dari Canyago. Oh itu pecahan dari Canyago. Sengenapah itu dah tersendiri. Ya. Dan. Yang dua itu keluarga. Itu keluarga ibu. Itu ibu sama ayah. Ibu. Ya. Dia itu. Yang melahirkan 18 orang anak. Oh iya. Yang. 18 orang. Yang umur setahun dah meninggal. Dua tahun dah meninggal. Yang sampai 13 besar. Ini. Ini 13. Hmm. Ini sampai besar nih. Kalau yang ini. Yang paling tua. Kapten kapal. Dia meninggalnya. Umur dah. 70 tahun lah. Ya. Udah ada besar-besar semua. Tapi banyak di Jakarta. Hah? Nah. Ini tonggak tuwo namanya. Itu kalau dalam pesta atau apapun. Itu gak boleh dipaku. Ah oke. Kita kan kasih ini. Biar rapi. Iya. Gak boleh. Hanya boleh dilem. Hanya dilem. Ini juga semua dilem. Kalau ini enggak. Ini enggak apa-apa. Oh ini enggak apa-apa. Cuma yang satu itu aja. Oh iya. Yang kiasan ini. Waktu bunda beralih. Oh iya. Jadi dipaku di tukang. Pelantiang tukang tuh. Seminggu sakit. Mimpi. Ini enggak boleh. Jadi. Harus diantang ke teh data. Ini dia teh. Dia teh tuh ada data. Kini itu. Baru cegak tukang tuh. Oh iya. Yang ini kan boleh. Cuma yang ini sama ini enggak boleh. Cuma yang ini sama ini enggak boleh. Cuma yang tiang. Yang tiang aja. Yang tiang aja. Tapi kalau ke dalam mungkin. Oh di dalam sana. Oh di dalam sana. Oh yang kayu tuh. Oh yang kayu tuh. Oh yang kayu gitu kan. Yang kayu panjang tuh kan. Jadi kalau dulu ini lima ruang. Tapi kecil-kecil. Nah karena keluarga besar digabung. Untuk seorang orang. Oh enggak loh. Ruangnya ini sebenarnya. Lima. Oh ini tertutup sebelumnya. Enggak. Yang membuat lima ruangan. Yang kamar. Oh iya. Ini enggak. Ini lepas. Lima sama ini. Termasuk ini. Tapi ke belakang ini. Ini lepas. Gak apa-apa ke bawah. Ini. Yang ke belakang ini. Ini udah tambahan jadinya. Oh. Yang rumah adat. Yang depan ya. Oh yang depan rumah adat. Oh iya. Ini ada tambahan. Karena keluarga besar. Ini sampai ke bawah. Ini yang di bawah itu kandang namanya. Iya kalau. Tambah aja. Kandang. Kandang itu. Kandang itu. Kalau di rumah gadang. Tempat padi. Di bawah tempat padi kan. Ah iya. Di bawah rumah gadangnya. Awas kepala. Nah ini kandang namanya. Jadi Bunda udah bikin ruangan. Ada lagi. Ada tempat tidur. Ada ini. Ini dulu kan. Ini rumah tuanya. Rumah gadangnya. Jadi sini kandang dulu. Nah ini kandang. Kalau dulu tempat padi. Ah iya. Direktinya padi. Kelapa. Ah iya. Nah. Nah ini dibikin. Jadi sekarang dibikin. Kan gak ada lagi. Kalau kelapa udah dibikin di belakang. Kita kan pengen rapi ya niat. Nah. Kau kan di atas kan. Anak kakak lah. Boleh ke atas lagi. Boleh. Di situ kan masih ada ruangan satu luar. Eh sana Bunda berhasil Bunda. Makanya dari luar kelihatannya besar sekali. Rasanya di sini rumah gadang. Dari luar kelihatannya besar sekali. Tapi sebenarnya di sini aja yang rumah gadang. Iya iya. Nah jadi. Karena Bunda udah ada ini. Ini kan gak kepakai nih. Ditarok-tarok barang begitu aja. Ini yang gak boleh dia pakai. Yang ini kayu ini. Yang diceritain tadi. Iya. Ini gak boleh dipaku. Gak boleh. Dan di sini dulu memang ruang tidur dulu. Dulu ruang tidur rapi dulu. Tapi kena gak dipakai. Iya iya iya. Panas kalau tidur di sini. Iya iya. Kena papan kan. Iya iya. Sekarang solo panas dulu pasti dingin. Iya kan. Padang aja sekarang. Padang aja sekarang. Padang aja sekarang udah gak tahan lagi. Udah susah. Dulu masih bisa. Iya iya. Kalau ini. Ini juga ruangan. Tapi juga tempat surat-surat pulau di situ. Oh iya. Surat-surat. Biasanya dulu juga ruangan tamu. Ruangan tamu atau tidur. Tidur. Tidur satu dua. Tiga. Ini kan lima ruangan. Satu dua tiga. Empat lima sama ini nih. Bikin dua. Ini dua ini. Empat lima sama tengah nih. Ah iya. Ini kan ruang kotanya. Ruang tengah belakang. Iya iya. Ini surat-surat. Panas di situ sadonya nih ya. Dikila panas dulu. Bunda ambil. Ah iya iya. Surat-surat. Dan jendelanya ini masih original. Masih. Masih. Kan ada yang ganti gitu. Oh. Ini dua. Ini supaya. Untuk malam ditutup. Iya iya iya. Jadi. Ada kacanya. Ini siang ada kacanya. Iya. Iya. Sebetulnya. Kalau mahgadang yang aslinya. Itu pagarnya bukan itu. Iya. Pagarnya pagar bonsai itu. Yang kayak depannya daun-daun. Yang di depan daun itu. Daun-daun itu. Enggak bukan. Ini yang kuning-kuning. Ah yang kuning ini. Harusnya itu. Harusnya itu. Harusnya banyak-banyak itu. Bukannya pagar ini. Jadi keasliannya udah mulai. Ada perubahan. Iya iya iya. Itu kan zaman zaman sekarang itu. Oh dulu gak ada itu. Bonsai semua. Iya bonsai semua. Iya iya. Nah itu tuh carano. Kalau carano. Ujung pangkal. Buat ujung satu. Buat pangkal satu. Kalau ada acara-acara. Udah carano. Ini papa. Udah lama betul nih rumah ini. Udah lebih dari 150 tahun. Udah lebih. 150 tahun. Ini masih asli ini lampu. Ini masih asli. Banyak orang pujukin. Mau jual-jual. Kata gak mau. Rumah ini jadi udah 150 tahun. Terus udah berapa kali mungkin direnovasi. Baru sekali. Sekali aja. Itu. Karena bikin ukiran. Iya. Karena bikin ukiran. Kalau dulu gak ukiran. Dan warna-warni gak kayak ini dulu. Masih kan. Dulu masih warna-warni. Dulu warna-warni juga. Tapi masih sederhana gitu. Ya bikin ukiran kan. Ukiran aja. Ya ukiran sama catnya. Jadi kalau papan ini. Kayu ini gak belum ditukar. Ini udah ditukar sekali juga. Ah sekali juga. Cuman ini gak pernah ditukar. Iya iya. Ini katahan. Ini udah dari awal dibuat nih. Iya iya. Gak pernah ditukar nih. Tapi kenapa orang mau bilang. Ibu untuk jual lampu ini. Oh katanya itu barang antik juga katanya. Jadi mahal ya. Mahal. Mahal dibelinya. Buku semakin mahal Bunda semakin gak mau. Iya betul. Sekitar-sekitar sekarang bapak tuh. Dia waktu itu tawarkan ada 10. 10 juta? Iya. Bunda gak mau. Iya iya iya. 20 semakin ditawarkan. Gak mau. Gak mau. 10 kalau kayak gini antik 10. Aku juga gak mau. Gak mau ya. Kalau dulu di atasnya pasti kayu kan. Sekarang lontengnya dengan. Gak kayu apa nama? Dulu memang gini. Oh kalau. Iya kayu kan. Bukan. Iju. 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 Dengan apa? Iju. Itu hitam warnanya. Kayak rambut. Iya. Iya. Oh iya tau. Itu yang dulu. Terus. Aku pernah lihat. Itu Iju. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Zaman. Zaman. Ada orang yang dari. Renbiu. Kelapa. Tapi kan. Ini abis. Tapi dulu keluarga. Iju tuh kan langsung. Udah Zang. Iya iya. Tuan dulu banget ya Iju. Makasih banyak ya Bu. Untuk kasih lihat. Rumah Gadang dari dalam. Iya. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. Yuk. Oke. Oke teman-teman begitulah. Rumah Gadang. Di Minang. Rumah Minang. Gadang gitu ya. Aku agak malu tadi. Pakai jalan pendek masuk kesini. Pakai kaos. Tapi kan aku dari perjalanan Padang kesini ya. Jadi nggak bawa. Nggak terkira sampai. Bisa nge-block. Rumah Minang.